Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video ini kita bakal belajar cara membuat daftar isi secara otomatis menggunakan software di break office Oke, pertama kita bikin dulu aja beberapa heading, misalkan apa itu linux, saya pakai text dummy disini, terus apa itu genu apa itu genu slash linux saya misalkan ini heading 1 nya terus ini heading 2 nya heading 1 juga ini heading 1, misalkan kita punya 3 heading dalam sebuah artikel katakanlah seperti itu asik kita bikin judulnya dulu ya membuat daftar isi otomatis oke, misalkan disini kita pengen ada shortcut yang ketika di klik nanti langsung mengarah ke heading 1 caranya gampang, tinggal kita pilih insert kemudian table of contents and index kita pilih yang table of contents, index, or bibliography ini tinggal diisi aja sama daftar isi artikel misalnya ya oke, nah udah nih nanti ketika kita tekan control disini berubah logonya menjadi logo tangan ketika kita klik dia otomatis bakal berpindah ke heading yang kita maksud oke, misalkan kita bikin lagi heading baru misalkan ya distro jenuh slash linux populer misalkan ini misalkan heading 2 supaya nambah si heading 2 ini ke daftar isinya secara otomatis kita klik aja di bagian judulnya kita klik kanan pilih update index or table of contents klik, nah dia udah otomatis nambah ya khusus untuk daftar isi backgroundnya emang agak sedikit gelap kayak gini tapi ketika kita export dia bakal normal kok contoh ya misalkan testing ini saya export ke pdf mana tadi nah ini nanti di sebelah sidebarnya atau sebelah kiri ini dia bakal otomatis ngebikin index yang bisa kita pilih juga tentunya atau kita nanti bisa klik melalui daftar isi oke keren ya softwarenya gratisan open source bisa dipakai di sistem operasi populer oke semoga tutorial sederhana ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati